Selamat datang kembali di saluran ini. Hari ini kita akan membuka dan merakit samsak tinju speedball terbaru yang saya beli. Mari kita mulai dengan melihat kemasan produk ini. Ini dia, samsak tinju speedball ini terlihat cukup berkualitas. Pertama ada ponpah, tiang bola.penwotoyup.sarungtinju. Yang kedua, pinjakan agar tidak jatuh saat digunakan. Kunci dua sisi dan bola samsaknya. Sekarang, mari kita pasang samsak ini. Pastikan pemasangannya kuat dan aman. Lakukan pemasangan kedua ting dahulu. Kemudian satu kantian yang sudah disambung ke pijakan dengan sekrup. Jangan lupa kuatkan sekrup dengan kunci yang disediakan. Sekarang yang paling utama. Pompa speedballnya dengan pompa yang ada atau pompa listrik. Oh iya, saya saran gunakan pompa listrik karena jika pompa manual akan cukup lama terisinya. Lanjut putar speedballnya di tiang dengan cara diputar hingga mentok. Sekarang saatnya untuk menguji samsak ini dalam latihan tinju. Jangan lupa gunakan sarung tinjil untuk mendapatkan rasa yang maksimal. Anda bisa melihat bagaimana samsak ini merespons pukulan saya. Sekarang saya akan coba pukulan jab. Yuk cukup responsif. Kemudian agar terlihat jelas kita perlihat dalam mode slow motion. Nah ini benar-benar memberikan respons yang sangat lumaya. Untuk samsak speedball harga 100 ribuan. Secara keseluruh hal, saya cukup puas dengan samsak tinju speedball ini. Kelebihannya adalah respons yang cepat dan kualitas cukup bagus, serta harga terjangkau. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.